Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Hama Tutorial Dan di video kali ini kita akan membuat tutorial Cara mengcutting ukuran spray 200x200 tinggi 30 Dan di video kali ini kita akan membuat tutorial Cara mengcutting ukuran 200x200 tinggi 30 Dan ukuran 200x200 tinggi 30 ini juga Sudah lumayan banyak di request Ada yang juga yang DM gitu Mas tolong katanya buatin tutorial cara cutting Spray ukuran 200x200 tingginya 30 Ada juga yang di komen gitu kan Ada juga ada yang nelfon kemarin katanya Mas tolong please katanya buatin Ukuran 200x200 tingginya 30 Dan di video kali ini pas banget Kita juga ada orderan nih dari Shopee Yaitu orderannya Kak Azuka Kalau nggak salah Kak Azuka ya Dia order di Shopee Aja Homet Dia order yaitu ukurannya 200x200 tingginya 30 Dengan bantal list ya Bukan bantal frame tapi bantal list Dan dia mengorder dengan Bahan pasta salur ya dari Esra Oke ini bahan dari Esra Dan kalau misalnya merk lain mau bergabung Silahkan monggo kita terima dengan senang hati Dan bahan Esra ini yaitu dia katun lokal atau katun CPC premium Dari Esra pasta salur Dan lebar bahannya ini 2 meter 50 Ya 2 meter 50 Dan langsung saja kita ke tutorialnya Cara cuttingnya seperti apa Dan kalau nanti kita waktunya masih panjang Atau masih nisak kita akan buat juga tutorial cara menjahitnya Dan langsung saja sekarang kita ke tutorialnya Cara meng cutting atau cara memolak ukuran spray 200x200 tingginya 30 Dan satu lagi pemakaian bahannya untuk ukuran 200x200 tinggi 30 Yaitu 4,3 ya 4,3 kalau misalnya kakaknya mau beli di saya Juga bisa order di saya Beli di saya Silahkan cek toko di bawah deskripsi video Disitu ada Instagram Ada Shopee Ada Tokopedia Insya Allah ya Kita juga buka di Tokopedia Dan bisa juga menghubungi ke Whatsapp Silahkan hubungi di bawah deskripsi Mau beli bahannya atau mau beli jadi silahkan monggo Dan Pemakaian bahannya Pressnya itu 4,3 Tetapi kalau misalnya untuk baru-baru belajar Dan pemula jangan press 4,3 ya Tetapi harus dilebihin paling tidak 4,4 ya Kalau enggak 4,5 Beli bahannya untuk ukuran 200x200 tingginya 30 dengan bantal list ya Bantalnya standar yang bantal 50x70 Oke langsung saja sekarang kita ke tutorialnya Dan kita sudah pegang Sekarang kita ambil dulu Untuk ukuran 200x200 tinggi 30 Kita ambil dulu yaitu 1 meter 2 meter 65 cm ya 65 cm ya Jadi 2 meternya itu untuk spray 65 cm nya ini untuk Tinggi kanan 30 cm Untuk tinggi kiri 30 cm Jadi 65 cm Kita lebihin 5 cm Nah kita sudah potong ya 2 meter 65 cm Oke Kita angkat seperti ini Oke ditebas seperti biasa Biar lurus pinggiran ininya ya Kalau sudah lurus Tinggal gunting saja Cara guntingnya itu Terk sedikit langsung Kemudian didorong Nah enak banget kan Cara guntingnya Oke Ini sudah kita cutting Barusan 2,65 cm Kita singkirkan Karena kita butuh sambungannya 20 cm ya Kita sambungannya 20 cm Oke Meskipun ini lebarnya 25 cm Tetapi kita tetap Sambungannya harus pakai 20 cm Sebenarnya pakai 15 cm juga Sebenarnya sudah cukup Tetapi biar nanti Tingginya dapat 30 cm lebih Jadi kita sambungannya 20 cm saja Oke kita Ambil 20 cm Untuk sambungannya Oke Nah Ini 20 cm Sudah kita ambil Untuk sambungannya ya Kita taruh disitu Di si spraynya Disatukan Dan Kemudian kita sekarang Mengambil 1,5 Untuk 2 bantal 2 buling ya Yang ukurannya 50 x 70 Kita potong 1 meter 52 cm Oke Ya 1 meter 52 cm Kemudian berdiri Biar enak Karena ini Bahannya juga Masih Masih banyak ke bawah Jadi Kita harus diangkat Oke Kita tebas-tebas dulu Yang 1 meter 52 cm Ini Nah Digunting Seperti ini Oke Ini 1 meter 52 cm Atau 1 meter Setengah Dan kemudian Kita teku Kedepan Oke Kita dari pas Tekukan Tengah ini Yang Tekuk ke depan ya Yang ada pinggiran ini Kesini Oke Seperti ini Dan kemudian Kita teku Kesini Oke Nah Ini kurang lebih 6 cm ya Untuk si bisbannya Atau si lisnya Oke Dan ini 6 cm Sudah kita Ambil Gunting set Nah Ini untuk bisbannya 6 cm Atau untuk lisnya Kita teku Kedepan Seperti ini Ini dibagi 2 lagi Jadi Masing-masing Kurang lebih 3 cm Nah Seperti itu ya Oke Ini sudah dibagi 2 Masing-masing 3 cm Taruh disitu Dan Ini untuk 2 bantuan Dental 2 bulingnya Berarti Sisanya 1,45 Nah 1,45 Ini Kita angkat Ini kan 2 lembar ya Ini kan 2 lembar tuh Karena lebar bahannya 2,5 Nah Jadi pas Tekukan tengah ini Nah Kebelakang ini Kita geser sedikit Digantungin sedikit ya Jadi kalau untuk buat bulingnya Agak Dikurangin Dikit Karena ini lebarnya Kan bahannya 2,5 Ya Lebar bahan 2,50 Jadi Untuk bulingnya Digantungin sedikit Kurang lebih Ini bisa dilihat gak Bisa Nah Oke ini untuk bantal Yang lebih panjang Yang lebih Banyak Dan ini Untuk buling Yang lebih pendek Kenapa Bantal kok harus lebih panjang Kenapa Enggak disamain Langsung potong tengah aja Nah teorinya itu Biar nanti Si lidah Atau si tutup bantalnya Lebih besar Jadi Digantungkan seperti ini Jadi yang pendek ini Ini untuk Si bulingnya Oke Nah udah Terlihat kan Terlihat Jadi udah digantungin Ini untuk bulingnya Kalau sekiranya sudah pas Kita taruh di bawah Dan Gunting Oke Nah ini yang Yang untuk Ini nih Yang agak pendek tadi Untuk buling Oke Kita ratakan dulu Oke Jadi untuk panjang Bulingnya ini Semeter Dua puluh Pas banget ya Ini untuk bulingnya Semeter Dua puluh Jadi untuk kuping Sebelah atas Sepuluh senti Untuk kuping Sebelah bawah Sepuluh senti Jadi nanti Bersihnya Bulingnya Satu meter panjangnya Dan diameternya Tiga puluh lima senti Karena ini Tujuh puluh ya Oke Diameternya Tiga puluh lima senti Untuk bulingnya Oke Ini Sudah Pas kita Tinggal bagi dua Seperti ini Oke Jadi ada satu lembar Dua lembar Untuk bulingnya ya Oke Kita tepuk Ini untuk bulingnya Kita singkirkan disana Dan ini Ini untuk Dua bantalnya Nah seperti ini Tadi yang ini mah agak panjang ya Dari kiri kanan tangan saya ini Tinggal ditepuk ke depan Seperti ini Set Nah seperti itu Oke Kita sudah Samakan Sama kayak guling tadi ya Dibagi dua seperti ini Caranya Dan ini panjangnya Semeter Tiga puluh senti Oke Ini tiga meter Tiga puluh senti Nah Semeter tiga puluh senti Kalau buling tadi kan Semeter dua puluh senti Jadi ini Lebih panjang Karena biar si lidah bantalnya Lebih besar Dan ini Ditekuk Kedepan Seperti ini Oke Kita ditekuk Kedepan Seperti ini Oke Dari titik Ini Kesini Di angka Lima puluh Dua senti Ya Dan dari sini Dari sini Kesini Yaitu Tujuh puluh Satu senti Ya Jadi nanti bersihnya itu Kurang lebih Lima puluh Kali tujuh puluh Itu standarnya Bantal ya Mau bantal hotel Bantal Rumahan Standarnya Bantal Produk Homet Yaitu Lima puluh Kali Tujuh puluh Ya Oke Dan di sini Oke Gak gunting saja Oke Oke Ada Satu lembar Dua lembar Untuk satu bantal Satu lembar Dua lembar Untuk satu bantal Jadi dua bantal Dan ini Lidahnya Satu dua Dua lembar Lidahnya Dan ini Bisbannya Atau listnya Ada dua lembar Taruh disitu Dan Singkirkan disana Oke Kemudian Sekarang kita lanjut Lagi ya Ke spray Karena spraynya Belum kita pojokin Atau belum dipotong Sudutannya Belum dipolah Sudutannya Jadi ini sambungannya Kita akan sambung dulu Disana Di mesin obras Oke Kita sudah Di mesin obras Dan Kita nyalakan Mesin obrasnya Dan disini Bisa dilihat Yang ada bolongannya Oke disini kan Ada bolongannya Terlihat nih Pinggiran bahan Ada bolongannya Jadi nanti Pas nyambungnya itu Pas disini ya Jadi si bolongannya ini Biar ke obras Kebuang sama obrasan ya Nah seperti ini Oke dan Cara nyambungnya Seperti ini ya Yang tadi saya Sampaikan Di belakang Ini Yang ada bolongan-bolongan Pinggiran bahannya ini Biar Sebuang nih Kemakan sama obrasannya Karena Mesin obras ini Ada pisau nya Oh iya Kemarin ada yang nanya Kang katanya Teko dikit Mesin obrasnya Merak apa Disini nih Meraknya Lihat lun Ini merknya Zek ya Zek Disini nih Ini masih Masih terlihat nih Disini Lebelnya Zek Industrial Sewing Machine Ya ini Kalau kodenya ini Mana ya Tipenya ya Mungkin ini Ya kali ya 768B 451 Nah ini Kebelakang Gak kelihatan Ini Zek Jadi Obrasan kita Merknya Zek Oke Kita lanjut lagi Oke Dan Obrasan Kalau Mesin obras Ada pisau nya Ini Enak ya Jadi dia Sambil Kepotong Tinggiran Yang mau kita buang Oke Selesai Kita mengobrasnya Dan Lanjut kita Sekarang Ke cutting Pojokannya Oke Saudara Kita ingatkan Karena Disini Sebenarnya Yang Salur pasta Ini Dia ada Luar Dalamnya Tadi saya Belum Menjelaskan Di belakang Jadi Kalau Untuk bagian Luar Dia Si Garisnya Ini Lebih Timbul Tetapi Kalau Untuk bagian Dalam Dia Garisnya Ini Hampir Tidak Terlalu Terlihat Untuk Si Garisnya Ini Nah Kita Biar Lebih Terlihat Oke Jadi Ini Untuk bagian Luarnya Garisnya Lebih Terlihat Lebih Timbul Nah Seperti Ini Garisnya Lebih Timbul Kalau Untuk bagian Luar Tetapi Kalau Untuk bagian Dalam Kita Balik Nah Ini Untuk bagian Dalam Dia Hampir Agak Burem Ini Untuk bagian Dalamnya Nah Ini Untuk bagian Dalamnya Dia Agak Burem Tetapi Untuk bagian Luarnya Ini Dia Lebih Timbul Garis Ini Jadi Lebih Mengkilat Oke Seperti itu Kalau Untuk Salur Pasta Ini Dia Ada Luar Dalamnya Oke Dan Kita Sekarang Langsung Untuk Mengcutting Atau Memola Pojokannya Nah Ini Yang Sambungan Ini Kita Satukan Sama-sama Yang Ada Sambungannya Kanan Kiri Yang Ada Sambungannya Ini Satukan Disini Kemudian Kita Ratakan Pinggiran Pinggirannya Ini Oke Kita Ratakan Dan Yang Ini Yang Bawah Sama-sama Yang Tidak Ada Sambungannya Disatukan Dua Lembah Ini Nah Kemudian Kalau Sudah Ketemu Ini Satu Lembar Dua Lembar Tiga Lembar Empat Lembar Ini Disatukan Yang Empat Lembar Pojokan Ini Sudutan Ini Disatukan Seperti Ini Kemudian Ini Disamakan Ini Disamakan Seperti Ini Kalau Sudah Sama Sudah Sama Ya Oke Kita Taruh Di Bawah Seperti Ini Kita Sama-samakan Sudutannya Atau Pojokannya Ini Kita Rata-ratakan Oke Dan Disini Sudutan Ini Satu Lembar Dua Lembar Tiga Lembar Empat Lembar Ini Kita Tekuk Kedepan Dari Tangan Kiri Saya Ini Tekuk Kedepan Seperti Ini Seperti Itu Oke Dan Kemudian Dari Sudutan Ini Kita Tekuk Kedepan Seperti Ini Dan Taruh Meterannya Di Atas Oke Ini Cara Ngukurnya Seperti Ini Dari Sini Ke Atas Sana Satu Meter Pas Oke Dan Ini Pojokannya Kita Meterin Disini 32 cm Oke Jadi Pojokannya Dapat 32 cm Dengan Hitungan Cara Pemakaian Bahan Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Di Belakang Dan Sekarang Kita Disini Tinggal Gunting Saja Sudutannya Nah Ini Pojokannya 30 cm Dan Kalau Kita Buka Sep Nah Jadilah Seperti Ini Nah Ini Pojokan Ininya Ya Pojokan Si Spray Oke Dan Ini Sudah Selesai Cara Kating Dan Cara Mojokin Atau Cara Molap Sudutannya Itu Caranya Seperti Itu Ya Kurang Lebih Oke Semoga Bermanfaat Di video Kali Ini Cara Mengkati Ukuran 200 x 200 Tinggi 30 cm Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Support Channel Ini Dengan Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Next Video Dan Bye 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 Bermanfaat